Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi basic physiology dan intra-coronary imaging. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Yusuf dan Dr. Erwin yang memfasilitasi acara ini dan sebagai moderator. Yang saya hormati, para guru senior dan juga terutama dalam ini adalah ketua PIKI yang saat ini hadir bersama kita. Dan para fellow yang memang acara ini dikhususkan untuk para fellow dan juga para sejawat lain yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentu saja ketika kita ingin bicara tentang basic physiology dan intra-coronary imaging, maka yang muncul di pikiran partisipan, untuk apa saya mengikuti acara physiology dan intra-coronary imaging, manakala saya tidak memiliki alat tersebut di tempat saya atau tidak bisa memanfaatkan dengan satu atau hal lain. Sejauh sekalian bahwa walaupun sejawat tidak memiliki device physiology maupun intra-coronary imaging, kita bisa memahami konsep yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan modern PCI dan apa yang dimaksud dengan tindakan PCI yang optimal. Baik pada saat diagnostik maupun di dalam tindakan tersebut. Kalau kita memahami konsep ini, maka kita bisa akan mengoptimalkan alat apa yang ada di tempat kita. Walaupun itu katakanlah Anda hanya memiliki angiografi, maka Anda bisa memaksimalkan, memanfaatkan angiografi itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan demikian nanti Anda akan mampu menseleksi kasus yang tidak perlu PCI, karena bukti yang terbatas misalnya. Atau menunda tindakan PCI, karena untuk mempersiapkan modalitas yang diperlukan untuk preparasi dari lesi. Dan kemudian ketika kita lakukan PCI, kita juga sudah memahami apa yang dimaksud optimalisasi PCI tersebut. Jadi dengan memahami konsep-konsep ini, maka diharapkan bahwa kita bisa melakukan tindakan lebih baik. Tentu saja diharapkan bahwa pada waktunya kita bisa memanfaatkan kedua modalitas ini yang menjadi sebuah kebutuhan yang dirasakan sudah sangat penting dan sangat direkomendasi oleh guideline. Ini adalah outline yang akan saya bicarakan, yaitu yang pertama saya akan berbicara tentang iskemia dendrofaskularisasi dan practical understanding of invasive physiology testing, kemudian peran intravaskular ultrason dan OCT pada PCI, dan kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan memberikan kasus. Sejak sekalian, kita tentu sejak awal sudah banyak dipertanyakan, apakah betul PCI ini bermanfaat? Kita mengenal bahwa terdapat studi Courage yang memperlihatkan bahwa medical therapy memainkan peranan dan PCI tidak lebih baik dibanding medical treatment. Dan kemudian pada 2017 muncul study Orbita di Lancet yang menjelaskan bahwa dengan shame control mempertanyakan kembali tentang manfaat PCI. Dan yang terakhir pada 2020 ini, pada yang sudah jelas iskemik pun, dipertanyakan manfaat dari PCI ini. Maka bagaimana kita sebagai seorang intervensi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Tentu saja pada pertanyaan Courage kita bisa mengatakan bahwa itu dilakukan pada sebagian besar adalah bare metal stand. Dan kemudian pada Orbita kita bisa mengatakan bahwa itu dilakukan dengan waktu yang terbatas, dengan subjek yang terbatas, dan toh dia dalam 6 minggu akhirnya banyak kembali untuk tindakan PCI. Namun bagaimana kita bisa menjelaskan pada hasil dengan iskemi? Ini merupakan debat yang terus berkembang dan sebagai seorang intervensi, seintervensyonis, kita tertuntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik dan memberikan jawaban atas apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan excuse apa yang kita kerjakan dengan keterbatasan apa yang kita miliki. Namun kita harus menjustifikasi dari setiap diagnosis dan terapi kita. Karena itu penting kita memahami hal-hal yang mendasari bagaimana kita bisa mendapatkan tindakan yang kalaupun itu harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan kemudian kalaupun itu dilakukan, bagaimana melakukannya dengan baik. Karena ketiga study ini masih juga akan dipertanyakan bagaimana kalau tindakan PCI dilakukan dengan tepat. Memang tepat indikasi dan ketika dilakukan, menggunakan intra-coronary imaging yang mampu memberikan kualitas tindakan yang lebih baik. Nah, ini adalah key reference. Jadi para fellow nantinya sudah akan disusun oleh Dr. Arwin untuk memulai nantinya mengikuti ujian dari EPSI. Jadi ini adalah core curriculum dari EPSI yang mohon para fellow dapat untuk bisa mentelaahnya. Dan kemudian ini adalah textbook yang sebenarnya sudah dibagikan juga kepada setiap center untuk menjadi bagian daripada reference dari para fellow maupun course director di dalam menjustifikasi tindakannya. Dan juga CAT-ASET juga disediakan oleh PIKI kepada center-center tersebut. Sehingga kita dalam tindakan kita kita memang berbasiskan pengetahuan dan evidence-based. Sejauh sekalian, ini adalah kita tahu bahwa myokardial ischemia adalah merupakan penentu utama untuk melakukan tinjakan revascularisasi. Tanpa adanya ischemia, maka apapun yang akan kita lakukan tidak akan bermakna. sejauh sekompleks apapun tindakan kita, bila tidak ada indikasi yang tepat, itu tidak bisa dibenarkan. Nah, ischemia, mengapa ischemia? Karena ischemia ini memang meningkatkan kematian dan myokardial infat. karena itu menjadi penting untuk bisa dilakukan tindakan apakah itu optimal medical mentosa yang dilanjutkan dengan revascularisasi ataukah dilakukan langsung revascularisasi. semakin besar luas ischemia merupakan indikasi yang lebih merupakan indikasi yang direkomendasikan, yaitu di atas 10%. Karena luasnya ischemia akan memperlihatkan terkait dengan prognosis. Namun, juga ischemia juga terkait dengan simptom. Jadi, hal-hal ini mendorong kepada kita bahwa kita perlu menjustifikasi tindakan kita dengan bukti ischemia. Ini adalah sekali lagi, saya ingin selalu tekankan hal ini, yaitu framework for high quality. Jadi, kalau pasien itu adalah pasien yang tepat, maka mestinya pasien ini sudah ada bukti ischemia. Bukti ischemia tentu saja pada acute coronary syndrome, kita bisa mendapatkan STT changes atau troponin yang meningkat pada stempel angina, kita perlu mendapatkan data-data non-invasif yang menunjang ataupun invasif yang menunjang bahwa memang betul pasien ini adalah ischemic. Sekali lagi, bahwa tindakan apapun kita tidak akan memiliki makna manakala pasien tersebut tidak terbukti ischemic. Ini penting sekali karena prosedur kita tidak akan berkualitas tinggi dan jangan-jangan ketika kita melakukan banyak tindakan, itu sebetulnya tidak memiliki makna dan kalaupun itu terkait dengan insuransi yang digagas oleh pemerintah, yaitu BPJS, jangan-jangan kita akan mengeruk kerugian yang besar karena kita melakukan tidak pada tempatnya. Jadi, ini harus kita perhatikan dengan betul manakah pasien yang benar-benar memerlukan tindakan. Dan kita tahu bahwa tidak semua sakit dada itu memiliki makna ischemic. Saya akan cepat berangkat dari sini karena ini adalah sebuah konsep yang harus dipahami oleh para fellow. Tidak setiap sakit dada itu adalah ischemia. Dan kemudian kita tahu bahwa memang ada typical angina, namun banyak hal juga yang mirip dengan typical angina dan ada berbagai sebab dari chest pain. Jadi, kita jangan karena hanya pasien chest pain dan diketahui diabetes, kemudian langsung dilakukan angio. Anda harus pasti apakah betul dia ischemia. Jadi, ini memperlihatkan bahwa selain dari koroneri arteri yang menyebabkan chest pain ada beragam, baik itu kardiak maupun non-kardiak. Dan ternyata juga, kalaupun kita melakukan angio, kita tidak bisa hanya mendasarkan angio untuk menyatakan bahwa sorry, untuk menyatakan bahwa pasien ini adalah mengalami ischemia. Karena koroneri anatomi by angiografi gagal memprediksi signifikansi secara fisiologik pada hampir 50% pasien. Jadi, bisa dibayangkan kalau kita hanya mengandalkan angio dan menyatakan bahwa ini adalah penyebab ischemia, kita terkait, jangan-jangan kita berada pada posisi sebagai memiliki oculostenotic reflex. Dan oculostenotic reflex ini, ini tulisan grace, Anda bisa lihat di JAMA Internal Medicine mengatakan bahwa pasien kadang-kadang sudah on the table, dia tidak bisa bergerak ketika sang operator menyatakan bahwa dia ada stenosis berat dan harus dilakukan. Namun, sesungguhnya stenosis tersebut belum tentu menyebabkan flow limiting. Jadi, belum tentu menyebabkan ischemia. Jadi, kita harus berada pada posisi, berada pada posisi, yaitu berada, maksud saya, kita harus berada pada posisi pasien untuk bisa memberikan pelayanan yang tepat. Dan kemudian, memang non-invasive testing itu memberikan jawaban terhadap ischemia. Jadi, kalau kita mau melakukan, kita biasa akan meminta untuk non-invasive testing. Namun, pada multi-fasal disease, non-invasive testing belum tentu dapat memberi informasi fasal mana yang sesungguhnya yang menyebabkan ischemia. Kalau Anda melakukan treadmill test, maka treadmill test hanya memperlihatkan bahwa ada potensi ischemia pada pasien ini dengan terbukti ada ST depresi. Namun, ketika Anda angio dan multi-fasal disease, Anda bingung menentukan yang mana yang menyebabkan ischemia ini. Demikian pula pada nuclear scanning, itu bisa saja karena ada balance ischemia, maka kita kesulitan juga menentukan mana yang lokasi yang ischemia. Yang menyebabkan flow limiting. Karena kita tahu bahwa kalau ada ischemia yang berat, maka ischemia yang kurang berat, itu bisa jadi dianggap sebagai normal, sebagai reference. Sehingga dia dianggap normal. Dan ketika kita lihat, ini apakah betul bahwa dia normal ataukah dia ada signifikan. Dan ketika kita mendapatkan hal-hal ini, kita tentu harus merujuk pola yang paling tepat bagaimana membuat sebuah keputusan. Jadi, sekali lagi, bahwa non-invasive testing terbatas di dalam mendiagnosis dan melokalisir myocardial ischemia. lalu bagaimana kalau kita tidak bisa mendasarkan keluhan, kita tidak bisa mendasarkan NGO, kita juga sulit kadang berlandas pada non-invasive testing. Karena tidak persis mampu menjelaskan ischemia dan tidak persis menjelaskan lokasi ischemia. Ini para filo saya berharap bisa memahami konteks ini, konsep-konsep ini. Dan kemudian, kalaupun ada ischemia, ischemia itu dari mana? Apakah dari epikardial coronary artery atau dari mikrofaskuler atau dari keduanya? Ini penting sekali untuk kita pahami bersama. Jadi, kalau ischemia pada nuclear scanning, kita tidak tahu apakah memang dari epikardial atau dari mikrofaskuler. Kita juga tidak mengerti. jadi ini hal-hal yang kita harus pahami bersama. Dan ini adalah universe of coronary physiology test dengan berbagai macam modalitas baik non-invasif maupun invasif. Saya akan fokus pada dua hal yaitu invasive testing, physiology testing yaitu FFR dan IFR. ini adalah fractional flow reserve yang menjelaskan bahwa apakah lokasi stenosis di satu tempat memang flow limiting, yaitu dengan menggunakan wire, sensor wire dan kemudian tekanan di distal dibandingkan tekanan di aorti. Dan kemudian mampu nantinya mendapatkan data apakah cut of point tertentu dibawah cut of point ataukah di atas cut of point dan pada FFR kita melakukan apa yang disebut hyperemia yaitu untuk membuktikan untuk mengarahkan bahwa tidak ada resistensi pada mikrofaskulernya yaitu dioptimalkan jadi menggunakan pada umumnya menggunakan adenosin jadi ini adalah fractional flow reserve yang cukup mudah tinggal wire diarahkan di distalnya dan kemudian diinjeksi adenosin bisa intracoronary atau intravenous dan kemudian ini adalah well divine ischemic threshold jadi kalau 0,75 maka di bawah 0,75 ke bawah maka itu memperlihatkan adalah ischemia kalau dia di atas 0,8 maka kita menyatakan bahwa itu bukan ischemia tentu saja nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut nah ini adalah hasilnya adalah semacam ini kalau kita lihat FFR ini 0,97 maka kita mendiver PCI kita tidak perlu melakukan tindakan karena lesi yang kita lihat sebagai stenosis tersebut ternyata adalah tidak flow limiting namun pada pada yang bagian kanan Anda bisa lihat bahwa FFR 0,57 memperlihatkan adalah ischemia dan pada kasus ini kita perlu melakukan tindakan intervensi jadi fractional flow reserve ini adalah merupakan gold standard pada ischemia miocard terkait dengan particular stenosis studi yang membuktikan adalah studi yang dilakukan oleh Dr. Pills yang merupakan juga apa namanya yang mengawali konsep ini dan beliau membuktikan dari 3 non-invasive testing dan memperlihatkan bahwa FFR memiliki sensitas 88% dengan spesifitas 100% terhadap ischemia sehingga menjadi gold standard dan kemudian FFR ditujukan kepada stenosis yang intermediate yaitu kapan disebut intermediate 50-90% jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada bagan ini statistik ini memperlihatkan bahwa kalau dia 50-70% hanya 1 per 3 yang 3-1 per 4-nya yang merupakan ischemia sisanya bukan jadi sekitar 35% itu adalah ischemia sisanya bukan kalau 70-90% stenosis yang kita lihat secara visual itu 20% bukan ischemia baru kalau kita di atas 90% maka itu memang berkorelasi erat dengan ischemia walaupun pada kasus-kasus tentu masih dirasakan tidak memperlihatkan hal itu tetapi pada umumnya kalau di atas 90% ke atas kita bisa melakukan tindakan tersebut nah jadi kalau kita melihat hal ini maka menjadi penting pengujian fisiologi tes ini dan ini adalah konsep yang kemudian bahwa tidak dalam cut of point kemudian kita menyatakan ischemia dan tidak namun lebih dari itu semakin rendah result yang ada maka manfaat revaskularisasi semakin tinggi semakin tinggi resultnya maka semakin rendah manfaat revaskularisasi jadi kalau kita mendapatkan ischemia dengan FFR 40 maka itu lebih baik dibanding 74 dalam tindakan memanfaat dari revaskularisasinya tentu saja ini merupakan studi yang memperlihatkan bahwa tidak kemudian cut of point itu memperlihatkan bahwa sebuah angka tapi ini merupakan sebuah nilai kontinu terhadap risiko nah bagaimana kita bisa terjustifikasi untuk melakukan FFR ini kita lihat ini ada tiga studi dasar yang pertama adalah diverse study yang membuktikan bahwa aman manakala kita tidak melakukan PCI bila FFR 0,75 ke atas dan kemudian pada frame study memperlihatkan bahwa FFR guided PCI itu lebih baik dibanding dengan PCI yang berbasiskan angiografi dan frame 2 memperlihatkan bahwa FFR guided PCI itu lebih baik dari optimal medical treatment itu lebih baik dari optimal medical treatment sendiri jadi jadi ini studi dasar yang menjadi dasar daripada guideline itu untuk memberikan kelas rekonomendasi yang tinggi bahkan kelas 1 dan ini adalah meta analysis physiology FFR pada stable angina yang memperlihatkan sekali lagi manfaat FFR guided PCI dibanding optimal medical treatment kapan kita melakukan FFR FFR bisa dilakukan pada intermediate stenosis 50-90% baik itu single vessel multi vessel left stenosis osteal dan side branch stenosis non culprate stenosis pada ACS kemudian sequential stenosis diffuse coronary artery disease post bahkan pada sekarang ini yang isu yang sangat penting adalah kita perlu melakukan functional test atau fisiologic test pada setelah tindakan PCI untuk membuktikan bahwa tidak ada residual iskemia pasca tindakan nah ini adalah kasus yang menarik yang kami hadapi pada 8 April lalu pasien mengeluh CSP dan kemudian kita mendapatkan gambaran dari nukleir skene yang memperlihatkan inferior pada iskemia pada area RCA dan circunflak yang yang lebih terbatas teritorinya RCA memiliki teritori yang luas nah kita mendapatkan diskrepansi antara data nukleir scanning dengan data angiografi karena itu kalau kita mendasarkan dari nukleir scanning kita akan lakukan tindakan pada RCA ini namun ketika kita mengukur FFR ternyata FFR memperlihatkan hasil 0,97 jadi kita tidak lakukan walaupun nukleir scanning memperlihatkan teritori pada RCA namun teritori di circunflak yang memperlihatkan iskemi berdasarkan FFR pembuluh darahnya memang lebih terbatas itu kita atasi karena hasilnya adalah 0,57 kemudian FFR itu baik dan memang sangat bermanfaat namun sejak ada FFR 25 tahun diperkenalkan sejak 25 tahun lalu penggunaannya masih terbatas karena ternyata ada non-uniform adenosine respon atau side effect dari adenosine prosedura timenya kita harus menginjeksi adenosine dan juga pada serial lesi yang susah untuk dilakukan dengan kita menginjeksi dari adenosine juga pada multifasal kita harus menginjeksi adenosine berkali-kali ini yang memperlihatkan bahwa ada keterbatasan dari FFR walaupun bagus dan kemudian muncullah tahun 2012 Justin Davies dan kawan-kawan memperkenalkan yang disebut sebagai instantaneous wave free ratio ini adalah resting index yang baru untuk assessment dari severitas dari lesi coroner dan menggunakan algoritm komputer untuk mengisolasi spesifik period dimana pada kardial cycle dimana mikrofaskular resisten saat itu adalah stabil sehingga pada keadaan tersebut pada keadaan mikrofaskular resisten yang stabil itu disebut sebagai wave free period itu kita tidak lagi menggunakan adenosin kita tidak perlu menginjus hiper any pada pasien tersebut jadi IFR adalah rasio dari distal coronary pressure terhadap aortic pressure selama diastolic wave free period dan ini ada dua studi yang sangat menunjang non-inferiority daripada IFR ini dibanding FFR yaitu yang pertama sweet heart dan define flare ini adalah dua studi randomized control trial yang melibatkan 2000 pasien dan kemudian ini adalah ketika dua studi ini digabungkan maka kita akan melihat bahwa tidak ada perbedaan antara kita menggunakan IFR dan menggunakan FFR inilah yang mendorong bahwa kalau kita bisa menggunakan IFR itu tidak kalah dibanding dengan FFR dan lebih mudah dilakukan bagaimana coronary physiology test di tahun 2021 ini nah kita melihat ada beragam coronary physiology test dari paling tidak ada empat ya hal yaitu yang pertama yaitu fisiologi test bisa dilakukan di luar CAT lab dengan menggunakan fasilitas CT scan yang kedua kita bisa menggunakan dengan wire wire ini ada yang hyperamic yaitu menggunakan FFR atau non-hyperamic ini ada PDPA RVR IFR DVR DPR setahu saya EBIT dengan RVR dan Boston dengan DFR sudah juga menyediakan fasilitas ini di Indonesia selain IFR yang memang sudah ada dari VILIT dan FFR yang juga tersedia EBIT juga menyediakan FFR ini dan kemudian ada lagi yang disebut dengan angiography derived FFR nah ini adalah menggunakan QFR dan FFR angio VFFR kalau tidak salah saya dengar bahwa di tempat Prof. T. Santoso juga sudah tersedia alat GFR ini jadi ini menjelaskan ada berbagai macam modalitas fisiologi assessment yang bisa kita manfaatkan dan kemudian guideline menekankan bahwa manakala tidak ada bukti iskemia maka menjadi rekomendasinya menjadi kelas 1 untuk melakukan tes fisiologik pada stenosis yang intermediate yang tadi yaitu 50-90 dan kemudian FFR guided juga dipertimbangkan pada mereka dengan multifacial disease yang menjalani PCI jadi kalau kita mau menjalankan tindakan PCI pada multifacial disease kita harus pastikan bahwa lokasi tersebut memang merupakan stenosis yang flow limiting jadi demikian tadi sebagian dari presentasi saya terkait dengan FFR jadi kalau kita sudah mendapatkan bukti bahwa pasien iskemi maka kita sudah memutuskan akan menjalankan PCI namun bagaimana kita menjalankan PCI yang tepat benar bahwa ini adalah right patient bahwa pasien itu memang terbukti iskemia dengan pemeriksaan non-invasif yang ada namun betulkah itu right vessel kita harus membuktikan bahwa memang betul non-invasif mengindikasikan bahwa teritori ini yang merupakan right vessel namun kalau non-invasif belum memberikan informasi tersebut maka kita perlu menguji pada intermediate stenosis dengan fisiologic testing dan betul ini adalah right lesion jadi benar ini adalah lesi yang tepat jadi tidak hanya right patient tapi juga right vessel dan juga right lesion jadi bisa dibayangkan kalau kita melakukan pembulu darah intervensi pada ketiga pembulu koroner pada lokasi intermediate semua dan kita mau bandingkan dengan terapi medikamentosa ya tentu saja kalau kita tidak punya bukti maka bisa jadi medikamentosa akan lebih baik ini kemudian yang menjadi jawaban bagaimana kita bisa melakukan tindakan yang lebih baik dalam hal diagnosis kemudian ketika kita sudah menentukan bahwa kita akan melakukan tindakan maka kita harus memutuskan dengan tepat apakah betul pasien ini perlu PCI dan kalau perlu PCI apakah tidak dia memerlukan bypass dan apakah di tempat Anda memungkinkan tindakan PCI dilakukan apakah ada sumber daya manusia yang memungkinkan tindakan pada kompleksitas prosedur jadi right prosedur decision itu menjadi penting di sini dan kemudian right prosedur execution apakah Anda memiliki modalitas untuk melakukan tindakan yang memang sesuai dengan keadaan tersebut ini adalah penting untuk kita ketahui bersama dan ini adalah contoh-contoh keputusan yang tidak semestinya kita kerjakan yang pertama adalah kasus dimana unexpanded stand yang dipasang kita lihat bahwa pada balun ini kita lihat bahwa balun predilatasi tidak berkembang namun dipasang stand maka unexpanded stand jadi kemudian yang satu lagi kemudian pada saat kita tidak melakukan preparasi dengan baik dan kita lakukan preparasi dengan balun kita paksakan balun berkembang maka terjadi perforasi ini juga memperlihatkan bahwa kita semestinya bisa mengapresiasi karakter dari lesi sebelum melakukan preparasi pemilih memilih alat preparasi yang tepat dan kemudian ini adalah kasus juga yang sangat menarik yang datang ke tempat kami dari kota lain dan ini adalah kasus dimana seorang yang ini sebelumnya ini kasus sebelumnya 58 diabetes male dengan mengalami ACS dan menjalankan PCI bagaimana sang operator melakukan bad pilihan landing zone yang tidak tepat ini kemudian dilakukan tindakan PCI kita lihat bahwa landing zone di sini dilakukan dia menghindar left main namun tepat pada plug secara angiografi jadi ini dikembangkan stand 2,75 hingga 12 ATM tertulis dan ternyata memperlihatkan bahwa hasilnya kelihatan bagus saat baru selesai tidak memperlihatkan namun kemudian pasien kembali chest pain chest pain dan kemudian 5 bulan datang ke tempat kami dengan acute coronary syndrome downstemi dan angiografi memperlihatkan bahwa dengan lesi pada lokasi di stand edge di situ di bifurcasio left main LAD circunflat terlihat bahwa stenosis berat termasuk juga di stand edge pada distal stand edge yang stenosis yang berat pasien dalam keadaan yang tekanan darah yang terbatas relatif hipotensi dan kemudian kita anjurkan untuk operasi bypass dan menolak dan pasien dengan high bleed risk maka kita melakukan tindakan yang semestinya dan kemudian kita lakukan EIBP support dan melakukan tindakan PCI pada kasus tersebut nanti kapan kita akan bisa menguraikan mengelaborasi bagaimana menyelesaikan kasus ini dengan baik saya tidak akan memperpanjang ini karena yang paling penting bahwa dua drug eluting stand kita telah pasang pada kasus ini sejauh sekalian ini memperlihatkan bahwa kita harus mengapresiasi karakter dari plat bila karakter plat itu tidak kita apresiasi kita akan menghadapi komplikasi tentu saja bukan kita yang mengalami kerugian namun adalah pasien yang mengalami kerugian kita bayangkan bahwa itu akan dihadapi oleh pasien dan keluarganya jadi seseorang intervensi yang berani adalah sesungguhnya mereka yang berani menghadapi pasien dan menghadapi keluarga saat terjadi komplikasi jadi kita kalau kita berani melakukan tindakan maka siapkan diri Anda untuk berhadapan dengan keluarga karena itu penting untuk kita melakukan preparasi lesi dengan sebaik-baiknya tentu saja komplikasi walaupun kita menggunakan apapun mungkin sangat bisa jadi terjadi apalagi kalau Anda melakukan tindakan yang kompleks namun justifikasi dari setiap langkah itu diperlukan dan intrakoronary imaging akan membuka wawasan kita lebih jauh apa bagaimana karakter lesi yang ada yang akan kita hadapi dan kemudian bagaimana kita memasang standnya dan bagaimana kemudian mengoptimalisasinya saat ini yang tersedia adalah intrafasual ultrason dan OCT dan kita tahu bahwa OCT memiliki resolusi yang 10 kali lipat lebih baik dibanding IFUS IFUS sekarang memperbaiki resolusi dengan menggunakan megahertz yang lebih tinggi yaitu sekarang adalah 60 megahertz yang kalau itu dilakukan dia hampir menyerupai OCT namun persoalan pada OCT tisu penetrationnya lebih rendah dibanding dengan IFUS dan kemudian OCT memang membutuhkan blood clearing membersihkan darah dulu dengan menggunakan kontras walaupun sekarang ini ada upaya-upaya dengan menggunakan selain dan ini memperlihatkan bahwa kedua intracoronary imaging ini memberikan manfaat dan masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasannya dan kapan kita menggunakan mengapa kita menggunakan intrafasular imaging karena coronary anjo adalah 2D imaging teknik dia hanya memberikan gambaran lumensil siluet jadi hanya bayangan jadi pada kasus-kasus tertentu dipengaruhi oleh vessel overlap ataupun sudut dari proyeksi menjadi sulit kita memahami terutama pada osteolisi dan kemudian pada bifurkasio karena itu intracoronary imaging dalam hal ini adalah merupakan 3D imaging modalitas yang memberikan assessment yang lebih baik pada dinding pembuluh darah dan ini adalah studi-studi tidak cukup waktu kita untuk membahas setiap studinya sehingga ini saya batasi kepada Gary Mins yang memberikan studi yang cukup banyak hanya untuk menekankan bukti mana lagi yang kau perlukan untuk tidak menggunakan intracoronary imaging dan kemudian ini adalah guideline mengarahkan bahwa memberikan rekomendasi kelas 2A demikian pula pada konsensus terutama pada kasus-kasus yang kompleks dan peranan dari intracoronary imaging itu pada dasarnya kita dapat mengakses pre-PCI assessment yaitu determining plot morphology dan di mana stand itu akan landing sehingga kita bisa tahu berapa panjang stand dan diameternya dan kemudian bagaimana mengoptimalkan PCI baik itu aposisi ekspansi dan juga mengidentifikasi acute complication yang terkait dengan medial dissection tissue protrusion dan lain-lain dan ini adalah yang menceritakan bahwa kita tahu bahwa ini preparasi lesi yang diperlukan kalau ternyata dia merupakan lipid plat ini adalah kita bisa memahami dari intracoronary imaging bahwa ini adalah lipid ini adalah fibrous ini adalah kalsifikasi nah kalau kita sudah mengerti bahwa karakter dari lesi-lesi tersebut maka itu bisa mengarahkan bagaimana kita mempreparasinya apakah bisa kita melakukan direct standing ataukah kita perlu melakukan tindakan balloon dan compliant balloon atau kita memerlukan non compliant balloon atau juga scoring balloon atau cutting balloon ataukah kita memerlukan arthritomy device pada untuk menyiapkan lesi tersebut kita tidak bisa melakukan direct standing tanpa kita tahu bahwa karakter lesinya adalah lipidik kita tidak bisa melakukan tindakan hanya sekedar melakukan compliant balloon pada fibrotic yang keras yang kuat pada kasus pada pasien tersebut kalau pada fibrolipidik mungkin kita bisa menggunakan compliant balloon tapi kalau fibrotic kita akan susah hanya menggunakan compliant balloon memerlukan tindakan yang lain jadi ini adalah memperlukan sebuah arahan kepada kita bagaimana dengan memahami karakter pelat kita bisa melakukan tindakan preparasi yang tepat dan ini adalah preparasi lesi itu sangat penting untuk keberhasilan PCI dan ditekankan pada guideline myocardial revascularisasi ini adalah sebuah kasus yang dimana life mean disease disini kalau kita pada FFR itu bisa untuk melakukan pemeriksaan flow limiting pada non-life main maupun life main namun IFUS atau intracoronate imaging tidak 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 pada tempatnya untuk melakukan evaluasi iskenia pada non-life main kecuali pada life main kalau pada life main maka dengan minimal lumen area 3-0 yang seperti mm2 maka ini bersesuaian dengan FFR di bawah 0,75 sehingga kita punya justifikasi untuk melakukan tindakan pada pasien ini dan ternyata pada evaluasi intrafas pulau ultrason juga memperlihatkan kalsifikasi sehingga kita lakukan tindakan rotablasi dan kemudian kita lakukan tindakan karena kita melakukan pengecekan juga pada circunflek dan kita memastikan bahwa bisa dilakukan professional stenting dan kita akhir dengan pot 4,5 nc balloon dan pasien ini kemudian kontrol kembali 5 bulan kemudian dan evaluasi angio memperlihatkan hasil yang baik bagaimana dengan optimal landing zone prioritas pertama stand yang Anda harus tempatkan adalah di tempat lesi yang tidak terlihat lesi dulu kita menyebutnya sebagai dari yang sehat ke yang sehat jadi kalau ada lesi karakter lesi ada lesi maka kita harus menempatkan stand sehat dan sehat dari yang sehat ke yang sehat jadi distalnya sehat dan proksimalnya sehat namun persoalannya bahwa setelah kita melakukan kajian angiografi kita dapat susah kita mendapatkan lesi yang vessel yang sehat setiap vessel itu paling tidak memiliki hingga 20 sampai 50% plug burden jadi sulit untuk mendapatkan yang benar-benar sehat nah karena itu disini normal appearance side dan kemudian kalau kita bisa mendapatkan hal tersebut akan lebih baik kalau dari IFUS kalau dari OCT kita bisa melihat dari external elastic laminanya pada IFUS kita bisa menghitung plug burdennya nah ini adalah priority yang kedua kalau kita susah mendapatkannya kita harus mencari yang plug burden di bawah 50% pada IFUS dan kalau pada OCT kita bisa melihat IEL pada lebih dari 880 derajat jadi kita lebih dari separuh kita bisa melihat IEL itu merupakan tempat prioritas kedua kalau kita bisa melihat keseluruhan IEL maka kita akan itu akan lebih baik dan prioritas ketiga pada diffuse disease maka tentu akan sulit mendapatkan tersebut maka kita cari yang paling sedikit plug burdennya dan ingat bahwa kita tidak diperkenankan untuk landing pada soft plug jadi kita lihat juga karakernya kalau itu lipidik maka sebaiknya jangan landing di tempat tersebut dan jangan juga landing di tempat bifurkasio dan kemudian bagaimana mengetahui reference stand diameter maka stand diameter bisa kita ketahui baik itu menggunakan agresif approach menghitung IEL dari distal vessel ataukah kita menggunakan lumen distal lumen sebagai dasarnya di Jepang lebih banyak digunakan reference sebagai distal lumen itu yang dijadikan reference untuk memilih stand diameter jadi kita tentu saja setiap stand kita akan pilih berdasarkan dari distal landing zone diameternya dan kemudian di proximal kita kembangkan sesuai dengan berapa vessel yang akan berapa besar vessel itu akan kita kembangkan dan kemudian kita pilih balun optimalisasi yang sesuai dan ini kita lihat formula stand sizing jadi kalau Anda melakukan pemasangan stand 2,5 4 sampai ini adalah sampai 4,9 mm square itu harapannya namun kalau Anda melakukan nominal pressure itu hanya 80% 70-80% jadi bisa dibayangkan kalau Anda melakukan 2,5 mm stand itu akan dibawa dari absolute rekomendasi dari stand ekspansi jadi kita harus berhati-hati kalau kita menggunakan 2,5 mm pastikan di distal jangan di proksimal kalau Anda lakukan di proksimal gunakan ekspansi yang cukup dan pastikan kita bisa memilih stand yang memiliki daya ekspansi yang tinggi dan kemudian ini adalah penting untuk memahami hal ini dan kemudian setelah itu kita melakukan post stand evaluasi stand evaluasi itu pada distal stand pada area stand dan pada proximal stand dan ini adalah bagaimana mengoptimalkan maka stand ekspansi diharapkan 80% walaupun pada ilumin 4 itu merekomendasikan lebih dari 90% pada dari distal lumen kita tahu bahwa stand ekspansi itu bisa berbasiskan relatif atau absolut ini dalam hal ini adalah MSA lebih dari 5,5 pada IFUS dan lebih dari 4,5 pada OCT dan kemudian kita juga mengecek apakah ada malaposisi tidak semua malaposisi harus dilakukan tindakan tapi malaposisi yang besar yang perlu kita lakukan tindakan yaitu yang melebihi dari 0,4 mm dan lebih dari 1 mm dan kemudian diseksi terutama yang kita harus perhatikan adalah distal diseksi terutama pada medial diseksi ini penting untuk memahami apakah hezinos pasca stenting di distal itu terkait dengan diseksi karena kalau tidak kita kembalikan ke ruangan pasien akan mengalami instant thrombosis dan juga kita perhatikan bahwa apakah tidak ada geographical miss karena tidak ada plot burden yang katakanlah 70% tidak tercover oleh stent tersebut maka itu akan menginduce instant resenosis ini post assessment jadi stent under ekspansi yang seperti ini dan kemudian ini adalah stent mal oposisi yaitu tidak melekatnya stent pada dinding pembuluh darah dan kemudian ini adalah diseksi dari IVOS memperlihatkan diseksi dan ini pada OCT bagaimana mengintegrasikan intracoronary fisiologi dan intracoronary imaging ini adalah slide saya yang terakhir yaitu case example ini adalah kasus yang pernah kami tampilkan pada EC camp kemarin dan ini dalam 46 tahun di sleep epidemia present with chronic coronary syndrome reduce LVF dengan dobutamin stress echo memperlihatkan anterior hypokinesia jadi jelas sudah terdapat area tertentu yang merupakan hypokinesia dan kemudian kita melihat dengan OCT dan kemudian kita mendapatkan evaluasi dari sini pertanyaannya adalah apa dominan plug morphologinya dan bagaimana stand lengthnya proximal dan distal landing zone-nya dimana kemudian stand diameter-nya bagaimana ini adalah pertanyaan pre-PCI assessment dan ini adalah jawabannya ternyata minimal domain area pada seluruh vessel ini utamanya adalah fibrotic jadi ini homogenous plug terlihat pada OCT dan ini memperlihatkan bahwa ini adalah fibrotic dan hampir menyeluruh fibrotic yang keras dan kemudian ini adalah kita melihat bahwa ini adalah external elastic lamina bisa terlihat di sini dan kemudian min EEL adalah 2,46 dan kira-kira 2,5 walaupun sebetulnya kalau kita EEL kita harus kurangi namun kemudian kalau kita menggunakan lumen kita bisa naikkan 0,25 namun karena ini hampir 2,5 maka kita putuskan akan menggunakan stand 2,5 dan kita lihat bahwa panjang standnya 33 dan kemudian kita melihat ini min lumen diameter 2,8 kita bisa naikkan hingga 3 jadi kita gunakan 2,5 stand dengan panjang 33 maka ini adalah jawabannya karena fibrous plug kita akan menggunakan scoring balloon sebagai preparasinya dan panjang stand adalah 33 dan stand diameternya adalah 2,5 maka ini yang akan kita kerjakan yang kita kerjakan yaitu menggunakan scoring balloon 2,2015 dan kemudian kita lakukan bayangkan kita menggunakan scoring balloon dengan high pressure sekalipun stand masih sulit juga mengembangkan berkembang dengan baik pada kesempatan ini kita jangan melakukan OCT lebih dahulu karena masih ada stand belum berkembang dengan baik maka kita kita lakukan terlebih dahulu dengan NC balloon sesuai dengan rekomendasi yang ada kita menggunakan NC 2,5 15 hingga 18 ATM dan kemudian kita kembangkan dan pot menggunakan 3012 baru kemudian kita merupakan rewiring dan sorry nah kemudian kita lakukan setelah itu kita lakukan OCT dan ternyata memperlihatkan ekspansi aposisi stand bagus namun ekspansi di sini tidak sesuai dengan kriteria yaitu di atas 4,5 yaitu kami masih mendapatkan 409 mm2 sehingga rekomendasi yang diharapkan adalah di atas 4,5 maka kemudian kami melakukan rewiring kediagonal dan mengembangkan tempat tersebut dengan menggunakan 3012 hingga 18 ATM dan kemudian mengevaluasi kembali dan kita sudah mencapai 5,63 pada area tersebut dan lebih lanjut kita melakukan FFR kepada LAD untuk membuktikan bahwa apakah area iskemik masih terdapat residual iskemik ternyata kita mendapat 0,91 dan ini direkomendasikan FFR post-PCI adalah di atas 0,90 dan kemudian juga kita mengecek apakah diagonal iskemik atau tidak dan ternyata memperlihatkan 0,8 sehingga memungkinkan hal ini kita menyelesaikan pada kasus tersebut ini adalah hasilnya bisa kita terima haliran timitiga dan kita tidak mendapatkan residual iskemia dan tanpa stand ekspansi dan aposisi baik akhirnya bisa kita simpulkan bahwa fisiologi based PCI memperbaiki clinical outcome dengan tidak melakukan PCI pada stenosis yang tidak signifikan dan intra-coronary imaging membantu merencanakan strategi PCI dan mengoptimalkan stand dan integrasi menggunakan angiografi intra-coronary imaging dan fisiologik data akan merupakan strategi yang komprehensif dalam mengevaluasi merencanakan dan melakukan PCI secara modern demikian terima kasih terima kasih Terima kasih.